Hai, selamat datang di channel gue. Di video gue kali ini bakalan bahas mengenai Like Novel dan Maji. Di video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum lihat anime dan Maji ataupun belum baca novelnya. Jadi, peringatan spoiler buat kalian. Oke, cerita akan berfokus pada Like Novel volume ke-15. Dan cerita dimulai dengan... Dua minggu setelah ekspedisi yang sudah dilakukan oleh Hestia Familia, anggota Hestia Familia, Miak Familia, dan Takemekazuki Familia datang menjemuk Belle di klinik Dian Ketch Familia. Dengan Wealth, Lily, Haruhime, Mikoto, dan Oka menanggapi gips milik Belle. Awalnya, Belle hanya memiliki penyangga di lengannya. Tetapi, setelah Belle sudah pergi berkeliling, Akhirnya, Airmid memaksa Belle untuk memakai gips dan mengancamnya akan mengikat Belle ke tempat tidur jika dia tidak mematuhi perintahnya lagi. Naza kemudian menawari Belle untuk meninggalkan Airmid dan memilih Naza untuk merawatnya. Mengklaim bahwa hal itu akan membuat Cassandra yang sedang frustasi dapat berbicara dengan Belle. Belle tidak mengerti apa yang dimaksud Naza. Tetapi kemudian, mereka sudah berjanji untuk mengobrol setelah ekspedisi yang telah mereka alami. Pada waktu itu juga, Wealth bertanya kepada Belle tentang Ryu, yang merupakan salah satu dari dua anggota ekspedisi yang tidak ada untuk mengunjungi Belle saat ini. Yang satunya lagi, tentu saja adalah Aisa yang sedang sibuk. Belle menjawab bahwa Ryu telah memberitahunya bahwa dia sedang sibuk, dan memberitahu bahwa sepertinya Ryu menghindari Belle baru-baru ini. Dan terus bertanya, apakah Belle telah membuat Ryu marah? Meskipun Lily mengetahui apa arti dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah Elf juga memiliki perasaan ke Belle juga? Ketika Cassandra bertanya kepada Belle tentang lengan Belle, dan tentu saja tentang eksplorasi di dajun sebelumnya, Belle mengatakan kepadanya bahwa dia akan istirahat sebetenak, karena mereka baru saja melakukan sebuah ekspedisi. Kemudian, cerita beralih ke rumah Hestia Familia. Setelah Hestia memperbarui status Belle, Hestia bertanya kepada Belle apa yang telah dia lakukan. Karena Belle telah menaikkan poinnya sebesar 3.400 poin. Hestia sudah mendengar tentang apa yang terjadi. Tetapi, setelah mendengar jawaban Belle bahwa dia hampir mati 8 kali, Hestia menyuruh Belle untuk memberitahu anggota lain bahwa dia akan melakukan pembaruan status untuk mereka di lain hari. Karena saat ini Hestia sedang lelah. Hestia berpikir bahwa Belle berpotensi untuk naik beringkat. Tetapi, akhirnya memutuskan untuk tetap diam. Karena ketika dia memikirkan bagaimana dewa lain akan bereaksi akan hal ini. Dan mengingat juga bahwa Belle telah tumbuh pesat sejak mereka pertama kali bertemu. Setelah pembaruan statusnya, Belle berjalan di jalan di Orario bersama Wealth. Lili ingin pergi bersamanya juga. Tetapi, dia harus pergi ke kuil untuk melaporkan hasil dari ekspedisi mereka. Meskipun, Lili mengatakan kepada mereka untuk merahasiakan fakta bahwa Belle pergi ke lantai dalam. Sebagai rahasia untuk mencegah peringkat familia mereka menjadi naik. Yang berarti mereka akan menerima hukuman karena telah gagal dalam ekspedisi kali ini. Wealth kemudian bertanya kepada Belle. Apakah dia mengalami kesulitan tidur? Karena Wealth mendengar Belle bangun di telah malam. Yang membuat Wealth akhirnya mengkhawatirkan tentang kesehatan Belle. Namun, topik tersebut menyebabkan Belle kelabakan. Karena saat itu, Haruhimi datang untuk memeriksa Belle. Memegang tangannya sampai dia bisa tidur dan membaca cerita pahlawan bersamanya. Wealth yang mendengar cerita itu, kemudian mengatakan kepada Belle untuk tidak menyeritakan hal itu kepada Hestia maupun Lili. Saat mereka berdua berjalan, orang-orang di sekitar mereka memanggil mereka. Baik sesama petualang atau penduduk kota biasa. Pada saat itu, Belle melihat seorang pria yang dikenalnya. Yang memiliki ekspresi bersalah dan mencoba untuk pergi. Belle kemudian memanggilnya dan mengucapkan terima kasih atas roti hitamnya. Dan menyebabkan pria itu menjadi terkejut. Pria itu pun kemudian menyuruh Belle untuk melakukan yang terbaik. Ketika Wealth bertanya kepada Belle tentang siapa pria itu. Belle mengingat kenangan masa lalunya dan menjawab bahwa dia adalah seorang yang Belle jumpai sebelum bertemu dengan Dewi Hestia dan Lili. Bertahun-tahun yang lalu ketika Belle tinggal bersama kakeknya, Belle terus-menerus diceritakan tentang Orario. Kakeknya mengatakan kepada Belle bahwa dia dapat menemukan apapun yang dia inginkan di Orario, meskipun dia berpotensi mendapatkan masalah. Kakek Belle kemudian menyuruh Belle untuk pergi ke sana hanya jika dia sudah memiliki tekad untuk melakukannya. Beberapa tahun kemudian, setelah hilangnya kakeknya Belle, Belle memutuskan untuk pergi ke Orario, meminta seorang perdagang keliling untuk membawa dia dengan gerobaknya. Beberapa saat kemudian, keduanya mencapai bukit dengan pemandangan Orario yang sangat indah. Menyebabkan Belle menjadi sangat bersemangat sehingga Belle berterima kasih kepada perdagang dan lanjut pergi sendiri. Belle akhirnya mencapai pintu masuk ke Orario 30 menit kemudian. Dan menunggu dalam antrian untuk pemeriksaan menuju Orario. Saat anggota Guild memeriksa Belle, penjaga lainnya berkomentar bahwa Belle memiliki wajah yang manis. Dan menanyakan, mengapa dia datang ke Orario? Belle menjawab bahwa dia sedang mencari penjelajahan di danjian. Penjaga itu menertawakan jawaban Belle, tetapi berharap bahwa Belle akan beruntung. Saat Belle berjalan di jalan utama, Belle melihat sekelompok besar orang. Kemudian dia diberitahu bahwa itu adalah Loki familia yang telah kembali dari ekspedisi terakhir mereka. Sementara, pria yang menjelaskan hal tersebut merasa kaget karena Belle tidak tahu tentang Loki familia. Kemudian perhatian Belle terpikat oleh Ais yang sedang lewat juga, mengikutinya dengan matanya. Belle kemudian membayar 2000 valis untuk tinggal 3 malam di sebuah penginapan. Sementara, dia mencari familia untuk bergabung. Namun, dia ditolak oleh semua familia yang telah dia kunjungi. Memaksanya untuk membayar tambahan 2500 valis untuk tinggal 3 malam lagi. Setelah meninggalkan penginapan, Belle terus mencari familia. Meskipun berakhir seperti sebelumnya bahwa mereka menolak Belle. Kecewa dengan hasilnya, Belle tetap ingat alasan sebenarnya mengapa dia datang ke Orario. Saat dia hendak berjalan ke sebuah gang, ada sebuah suara memanggilnya. Dan saat dia berbalik, dia melihat seorang Dewi menatapnya. Sang Dewi memperkenalkan dirinya sebagai Hestia. Mengungkapkan bahwa dia sedang mencari seorang untuk bergabung dengan familianya. Belle dengan penuh semangat kemudian meminta untuk bergabung dengan familia Hestia. Yang kemudian mengarah ke pembentukan Hestia familia dan kehidupan bersama mereka saat ini. Kemudian, kita berlanjut ke sisi lain. Di suatu malam, Hestia turun dari surga setelah menyegel arkanumnya. Dia melihat Belle dari kejauhan dan meminta seorang berdagang untuk membawanya ke Orario. Begitu ia tiba, Hestia menjalani proses pemeriksaan di gerbang dan kemudian memasuki kota. Saat Hestia sedang mencari-cari tempat Hespaistus, dia bertemu dengan Loki. Segera, keduanya berada dalam suasana hati yang buruk dan mulai berdebat satu sama lain. Loki mengajak Hestia dan memberitahunya bahwa seseorang seperti dia tidak akan bisa sukses. Saat mereka berdebat, Levia menyalah mereka dan bertanya-tanya siapa Hestia itu. Loki memberitahu Levia bahwa dia tidak perlu menyapa Dewi yang tidak berguna seperti Hestia. Dan sebaliknya, harus memanggilnya Dojibi. Hestia memperhatikan Levia dan yang lainnya di belakang Loki. Dan dia pun menyadari bahwa mereka adalah anggota familia Loki. Loki mengungkapkan bahwa familianya adalah salah satu yang terkuat di Orario. Sesuatu yang Hestia tidak dapat percaya. Keduanya, berdebat sebentar sebelum akhirnya Loki mengejeknya dan pergi. Belakangan, Hestia mengeluh apa yang terjadi dengan Loki kepada Hespaistus. Hespaistus setuju untuk mengurus Hestia sampai dia bisa mengurus dirinya sendiri. Pada saat itu, Subaki datang. Menyebutkan bahwa dia membeli terlalu banyak makanan di sebuah warung. Hestia bertanya-tanya apa yang Subaki beli. Dan kemudian Subaki memberitahunya bahwa itu adalah makanan yang dikenal sebagai Jagamah Rukun. Dia akhirnya tinggal selama 3 bulan di rumah Hespaistus familia. Tanpa melakukan apa-apa. Dan suatu hari akhirnya, Hespaistus mengusir Hestia. Hestia kesal dan akhirnya dia memutuskan untuk mendapatkan rumah dan familianya sendiri. Untuk membuktikan ke Hespaistus. Hestia mencoba merekrut seorang elf dan kemudian berakhir gagal karena dia gagal memberikan informasi tentang familianya sendiri. Hestia akhirnya menghabiskan malam di luar dan pergi mengumis ke Hespaistus keesokan paginya. Hespaistus tidak benar-benar tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Hestia. Dan akhirnya memberikan Hestia sebuah gereja tua untuk ditinggali serta pekerjaan dan uang. Tiga bulan kemudian, Hestia masih belum merekrut siapapun ke dalam familianya. Setelah gagal, selama 50 kali hari itu dia mencoba untuk merekrut seseorang. Hestia melihat seseorang manusia dan memutuskan untuk mengikutinya untuk berkeliling. Dia menyaksikan saat seorang pria itu ditolak oleh beberapa familia. Hestia kemudian mencatat bahwa manusia tampaknya kesepian seperti dia dan memutuskan untuk memanggilnya. Tidak tahu bahwa itu akan menjadi awal dari segalanya. Kemudian cerita beralih lagi. Sehari setelah Hestia memperbaharui status Belle, dia melakukan hal yang sama kepada Lily. Dan akhirnya, Hestia memberitahu Lily bahwa dia telah naik level. Lily tidak bisa memahami ucapan Hestia pada awalnya. Tetapi kemudian, dia menjerit gembira. Mencoba menahan diri untuk tidak tertawa. Hestia menyerahkan lembar status yang mencantumkan statistik level 1 terakhirnya. Termasuk keterampilan baru yang disebut, Comment Call. Lily juga dapat memilih antara resistensi abnormal dan pencampuran sebagai kemampuan pengembangan potensialnya. Dan setelah beberapa pertimbangan, Lily akhirnya memilih resistensi abnormal. Karena dia ingin terus menjadi pendukung Belle bahkan jika percampuran berpotensi menghemat uang mereka. Lily sangat senang dengan pujian yang dia terima. Terutama pujian dari Belle. Yang dia ingat telah menjadi target yang dia coba manfaatkan di masa lalu. Mengasih mengesampingkan pikiran itu, Lily kemudian mengatakan kepada Belle bahwa dia akan terus menjadi pendukungnya atau supporternya. Meskipun ekspedis mereka gagal baru-baru ini, Lily masih senang karena levelnya telah naik. Dia kemudian merenungkan apakah pangkatnya akan menaikkan total pajak yang harus mereka bayarkan. Namun, Lily akhirnya mengabaikan pikiran itu karena suasana hatinya saat ini sedang baik. Dalam perjalanannya melalui kota, Lily bertemu dengan Luan yang sedang keluar membeli persediaan untuk kedai tersembunyi Palum. Seperti biasa, Luan mencoba menghina Lily. Tetapi Lily mengabaikannya karena suasana hatinya saat ini sedang baik dan malah mengatakan kepada Luan bahwa dia sudah naik level dan akhirnya mengejutkan Luan. Lily melihat dirinya yang sebelumnya di dalam diri Luan. Namun, dia tidak menghibur Luan yang saat ini agak terdiam karena kabar dari Lily. Malah, Lily mengatakan kepada Luan bahwa dia telah melalui banyak hal dan oleh karena itu tidak tepat bagi Luan untuk merasa iri. Mengetahui bahwa Lily benar, Luan mengubah topik dan bertanya tentang kantong uang yang sedang diperlukan Lily. Sebelum Lily menjawab, ada pasangan tua dari toko bunga di sebelah mereka melihat dan kemudian memanggil Lily dari dalam. Hal ini membuat Lily langsung menggunakan skill Cinderella-nya untuk berubah menjadi gadis elf dengan kecapatan yang membuat Luan terkesan. Pasangan tua itu kemudian menceritakan bahwa mereka dulu telah menganiaya Lily karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan bukan tentang apa yang telah Lily alami. Dan hal itu kemudian membuat mereka merasa bersalah. Sang suami menambahkan bahwa uang telah ditinggalkan dari waktu ke waktu di depan toko mereka bersamaan dengan bunga favorit mereka yang pernah mereka beritahukan ke Lily. Ketika Luan bertanya mengapa tidak mengunjungi HTA Familia, pasangan tua itu menjawab bahwa mereka merasa tidak layak untuk melakukannya. Tidak ingin membuat mereka menjadi begitu murung, Lily kemudian menawarkan untuk membeli sisa bunga dengan semua uang yang ada di tasnya. Tindakan Lily mengingatkan mereka akan diri Lily di pikiran mereka. Setelah pasangan itu pergi, Luan bertanya pada Lily, apakah tidak apa-apa jika dia tidak mengungkapkan dirinya? Dan Lily menjawab bahwa kesalahan mereka terhadapnya menyebabkan masalah bagi mereka dan Lily. Dan Lily berencana untuk berhenti begitu dia membayar cukup atas tindakannya di masa lalu. Lily juga mengklaim bahwa dia masih merasa menjadi palum yang lemah. Namun, Luan menolak klaimnya. Mengatakan kepada Lily bahwa dia kuat, jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Di rumah Soma Familia, Soma menghentikan pekerjaannya dan melihat ke candela luar. Menyebabkan Chandra bertanya apakah ada yang tidak beres. Soma mengatakan bahwa dia merasa bahwa Lily sudah menjadi lebih kuat. Kemudian, Chandra bertanya apakah Soma berencana pergi untuk menemunya. Yang mana, Soma menjawab bahwa dia merasa tidak pantas untuk melakukannya. Karena dia pernah meninggalkan Lily sebelumnya. Namun, begitu Soma sendiri, dia memberikan selamat kepada Lily saat dia terus melihat ke luar jendela. Mengatakan bahwa dia telah menjadi dewasa. Lily lahir 15 tahun yang lalu. Lupa ada saat, Zeus Familia gagal mengalahkan naga hitam bermata satu. Sistem pemerintahan dalam Orario menurun karena melemahnya Zeus Familia. Dan akhirnya memunculkan Evilus. Selama waktu itu, Freya Familia dan Loki Familia mengusir Zeus dan berubah menjadi harapan baru untuk Orario. Pada usia 3 tahun, Lily mulai belajar cara mengemis. Orang tuanya memerindahkan Lily untuk berdiri sepanjang hari dan meminta uang dari orang-orang yang lewat. Orang tua Lily telah tersentuh oleh kekuatan minuman dari Soma. Dan akhirnya akan melakukan apa saja untuk mencicipinya lagi. Beberapa waktu kemudian, Lily mengetahui bahwa orang tuanya telah meninggal di dalam dungeon. Lily terlalu mudah untuk mengetahui apa itu kesedihan. Tetapi dia tahu bahwa dia sekarang menjadi sendiri. Suatu hari saat dia sedang mencari makan, Lily bertemu Soma di dalam lorong rumah Soma Familia. Lily merasakan statusnya berdenyut, menyebabkan dia bersembunyi di dalam tikungan. Pada saat yang sama, perutnya mulai mual dan Soma kemudian memberinya jaga marukun. Soma kemudian memasuki kamarnya dengan Lily mengikuti di belakangnya. Soma memberikan sisa jaga marukun kecuali satu untuk dirinya sendiri dan mulai mengerjakan pekerjaannya. Mendengarkan suara pekerjaan Soma, Lily tertidur dan merasakan Soma mengedongnya ke tempat tidur. Itu adalah hal pertama kalinya Lily merasakan kebaikan dan terakhir kalinya dia merasakan kehangatan dari dewa Soma. Ketika Lily berusia enam tahun, sambil menghabiskan setiap hari pergi ke kamar Soma, Zanis menyuruh semua anggota Familia berkumpul. Zanis menyatakan bahwa sebagai kapten baru, dia akan memimpin Soma Familia, bukan Soma lagi. Dua beberapa anggota berguman bahwa Zanis membunuh calon kapten untuk mendapatkan posisi itu. Zanis menjadikan jarinya dan secangkir minuman Soma diberikan kepada setiap anggota Familia yang telah hadir. Zanis mengklaim bahwa itu adalah hadiah dari Soma, tetapi mereka tahu bahwa Zanis mencurinya dari gudang. Namun, mereka terpikat oleh aromanya, kemudian mulut mereka bergerak ke tepi cangkir, kemudian meminumnya. Saat ini Lily juga meminum minuman Soma, dan akhirnya dia kehilangan semua akal sehatnya. Sejak saat itu, Lily tidak lagi mengunjungi kamar Soma, melainkan menuju ke Danjuan untuk mengumpulkan uang agar dia bisa minum minuman Soma lagi. Lily tidak menyadari bahwa Soma memandangnya dari atas dengan ekspresi kecewa dan putus asa, karena Lily menjadi orang yang sangat menginginkan minuman Soma. Soma kemudian kehilangan minat pada Familianya setelah mereka semua berada di bawah kendali Zanis karena minuman Soma. Familia pada dasar menjadi sesuatu untuk memenuhi keinginan Zanis, meskipun anggota Familia terlalu dipenghori oleh minuman Soma untuk bisa sadar kembali. Lily mencoba untuk yang terbaik sebagai seorang petualang, meskipun akhirnya batasnya datang dan memaksanya untuk menjadi seorang pendukung. Sebagai seorang pendukung, para petualang sudah melacehkan Lily. Meskipun memberikan bagian Lily kurang dari biasanya, para petualang juga menyalahkan Lily atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan dan memaksa Lily untuk bekerja secara gratis. Bahkan, mereka pernah mengambil senjata dan ramuan yang Lily gunakan untuk dirinya sendiri. Suatu kali di sebuah bar, ketika Lily memohon bagiannya dari ekspedisi di dungeon, Seorang petualang memenandangnya lalu melemparkan sepotong ayam dengan hampir tidak ada yang tersisa. Tertawa bersama teman-temannya saat Lily memakan potongan ayam tersebut. Lily menangis setiap hari pada perawatan luka yang ditia terima dan juga karena pengaruh Soma atas dirinya yang menghilang sekitar waktu yang sama. Anggota lain dari Soma Familia mulai mengambil uang dari Lily juga. Lily bahkan akhirnya lupa akan kenangan saat bersama dengan Soma. Suatu hari, kemudian Lily memutuskan untuk melarikan diri dari Soma Familia. Tinggal dan bekerja di toko bunga milik pasangan Lansia. Namun, beberapa anggota Soma Familia melacaknya dan merusak toko bunga tersebut. Memukul suami dari pemilik toko dan mereka juga mencuri uang di dalam toko. Pasangan itu kemudian mengusir Lily dan mengatakan kepadanya bahwa mereka berharap mereka tidak pernah bertemu dengan Lily sebelumnya. Setelah kejadian itu, sesuatu di dalam diri Lily pecah dan sejak hari itu cahaya di matanya mulai mati. Lily terus menjadi seorang pendukung. Bertindak sebagai boneka para patu-alang yang patuh. Dan di sekitar waktu yang sama, Lily mulai mencuri dari orang lain dan tidak lagi bisa percaya pada keadilan. Orang-orang yang lain juga mulai mengambil lebih banyak dari Lily. Mencuri bagian Lily dan melakukan pelecehan pada Lily dengan perbuatan yang tidak adil. Suatu hari, Konoe mencuri dari Lily mengeluh tentang uang Lily yang begitu sedikit. Zanis mengawasi dari samping tetapi tidak mencoba untuk membantu. Sebaliknya, Zanis membukuk dan bertanya kepada Lily apakah dia menabung untuk sesuatu. Karena Zanis tahu bahwa Lily tidak meminum minuman Soma sama sekali. Zanis sering menggunakan Soma untuk menjadi anggota familia di bawah pengaruhnya. Meskipun dia tidak meminumnya karena kebenciannya sendiri dan ketakutannya kepada minuman Soma. Lily tidak menjawab pertanyaan Zanis menyebabkan Konoe menandangnya untuk membuat Lily menjawab. Kano menyarankan untuk menjual Lily ke rumah bordir. Namun pada saat itu Chandra muncul dan memberkatkan mereka untuk tidak melakukannya. Konoe menuduhnya melindungi Lily. Tetapi Chandra menunjukkan bahwa menjual seorang dengan falna dari family yang berbeda dari rumah bordir dapat dianggap sebagai mata-mata. Membuat kemungkinan menghadapi kemarahan istar familia. Konoe dan teman-temannya tersenjat dan namun Zanis kemudian menatap Chandra. Zanis kemudian setuju dengan Chandra. Memutuskan untuk mempertahankan Lily agar Lily bisa melayani familia. Lily tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengepalkan tinjunya. Bersumpah akan membalas dendam pada para petualang yang sedang ini ada di depannya. Begitu Lily mulai berusia 13 tahun. Dia memiliki skill baru dan itu adalah Cinderella. Dan kemudian dia mulai menggunakan skillnya yang muncul dalam statusnya setengah tahun sebelumnya. Mengubah dirinya menjadi seorang gadis elf. Dan kemudian Lily mencuri dari para petualang dan tertawa saat mendengar suara marah mereka. Meskipun Lily bisa menjalani kehidupan yang berbeda menggunakan sihirnya. Namun rasa haus akan balas dendam terhadap para petualang membuatnya menolak untuk melakukan itu. Sejak saat itu Lily mulai lebih sering mencuri dari para petualang. Dia akan mengiring para petualang ke dalam perangkap di dalam tinjun dan kemudian mencuri sesuatu yang berharga. Lalu melarikan diri secepat yang dia bisa. Petualang yang marah akan selalu mengejarnya. Namun sihir Lily memungkinkannya untuk menghindari mereka. Lily merasakan perasaan kosong bersama dengan kebahagiaan dalam menipu para petualang. Meskipun dia menyingkirkan pikiran itu dan mengingatnya. Mengingatkan kembali akan sesuatu yang telah dilakukan kepada hanya selama bertahun-tahun ini. Beberapa tahun kemudian, di kamar yang Lily gunakan, dia teringat cerita yang dia baca saat dia mengambil sebuah cermin. Itu adalah kisah tentang seorang gadis tertutup abu yang berubah menjadi seorang wanita. Gadis itu kemudian menghadir pesta pangeran meskipun dia berlari ketika sihirnya mulai menghilang. Namun pangeran datang untuk menjemputnya dan keduanya berakhir bersama dalam kehidupan yang bahagia. Lily yang mengingat cerita itu akhirnya menggap pikirannya sebagai sesuatu yang bodoh. Sekarang setelah waktu berganti, Lily mengarahkan pandangannya ke arah Belle. Dia menetar tawakan alasan Belle untuk melindungi Lily dari Gad dan menganggap alasan karena Lily adalah perempuan. Sebagai hal yang bodoh, Lily tahu bahwa Belle baru saja datang ke Orario dan tahu Belle terlalu baik untuk kebaikannya sendiri. Lily memutuskan untuk memberi Belle pelajaran dengan pisau Hestia sebagai bayarannya dan kemudian dia mencurinya. Lily ingin membuat Belle sengsara seperti dirinya, ingin memastikan Belle tidak pernah berkata karena Lily adalah perempuan jadi dia menolongnya. Dipenuhi dengan pemikiran itu, Lily kemudian mendekati Belle untuk pertama kalinya dan menjadi pendukungnya. Dan cerita tentang Lily berlanjut sampai sekarang. Di Guild, Aina terkejut dengan mendengar kebenaran ekspedisi dari Belle. Dan ternyanyi oleh semua yang telah terjadi pada Belle selama kejadian itu. Aina terkejut sekali lagi ketika Belle melaporkan bahwa stat tertingginya adalah di B. Menginginkan Aina bahwa laporan tentang Belle sekali lagi tidak akan diterbitkan. Aina memerintahkan Belle untuk berdiri dan kemudian memeluknya. Berterima kasih kepada Belle karena telah kembali. Karena Aina telah begitu banyak melihat petualang yang tidak pernah kembali. Mengingatkan kembali akan petualang pertamanya. Namun, Aina akhirnya menyadari bahwa payudaranya bertupu pada Gibbs Belle. Menyebabkan dia segera memisahkan dirinya dengan Belle karena malu. Berwajah merah, kemudian Aina mencoba pergi dengan alasan mendapatkan dokumen tentang lantai 50. Seandainya Belle akan jatuh ke sana. Tetapi sebelum Aina bisa pergi, Belle menghentikannya dan membungkuk dan berterima kasih pada Aina atas informasi yang dia berikan sehingga Belle bisa selamat di lantai dalam. Setelah meninggalkan ruang pertemuan dengan Belle, Aina kembali ke mejanya ketika Rose kemudian memanggilnya. Rose mengeluarkan stopless penuh falis dari bawah mejanya dan kemudian mengingatkan Aina kembali bahwa uang itu berasal dari taruhan yang telah mereka lakukan untuk melihat apakah Belle akan bertahan selama setengah tahun. Rose kemudian berpikir bahwa gadis baik seperti Aina tidak akan mau menerima uang itu. Namun, ternyata Aina menerima uang itu dengan senyum palsu di wajahnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi makan malam dengan Belle menggunakan uang tersebut. Sejumlah orang di ruangan itu kemudian terkejut dan sejumlah karyawan laki-laki jatuh dari kursi mereka. Rose dan Sophie kemudian mencoba berbicara dengan Aina, tetapi dia menolak dan menyatakan bahwa dia akan menggunakan uangnya untuk meminta maaf kepada Belle karena sudah melakukan pertaruhan terhadapnya. Sebelum Aina meninggalkan ruangan, kemudian dia memberitahu karyawan lain bahwa dia adalah penasihat dari Belle. Kemudian cerita beralih ke masa lulu Aina. Suatu musim semi ketika Aina berisiak 14 tahun, dia bergabung dengan Belle. Aina bersama dengan Misa dibawa oleh atasan mereka untuk bertemu dengan pekerja Belle lainnya. Alasan utama Aina memilih pekerjaan Belle adalah karena uang. Gaji pegawai guil terkadang melebihi gaji petuang level rendah. Namun Aina sendiri tidak terlalu tertarik dengan uang itu. Dia mengirimkan sebagian besar uang itu untuk keluarganya. Ibunya Aina tulip berasal dari High Elf Forest yang ditinggalkan bersama Riveria Lost Elf. Namun udara di luar hutan tampaknya sudah merusak kesehatan ibunya karena dia tanpa cepat sakit. Ayah Aina yang penuh kasih merawat dia dan adik perempuannya dengan pekerja keras sepisa dia. Untuk membayar semua biaya perawatan keluarga Aina. Kemudian Aina memutuskan untuk bergabung dengan sekolah. Dia bekerja keras dan akhirnya mendapatkan rekomendasi untuk bergabung dengan guil. Pekerjaan pertama Aina adalah sebagai penasihat. Dia ditugaskan untuk membantu Maris Hockard, seorang petualang baru. Maris sendiri tidak senang bahwa Aina adalah penasihatnya. Karena dia mengiminkan seorang dua-dua sebagai gantinya. Keduanya tidak rukun dan berdebat satu sama lain. Malam itu Aina bercerita kepada Misa tentang Maris. Misa merasa kasihan pada Aina dan kemudian memutuskan untuk memberitahunya tentang petualang yang ditugaskan pada dirinya. Ketika Misa menyebutkan bahwa petualang itu keren, Aina memastikan untuk mengingatnya lagi agar perasaan pribadinya tidak bekerja. Misa suka berbicara. Terus berbicara tentang berbagai hal seperti pertemuan mereka dengan Auronus dan tentang rekan kerja mereka. Misa kemudian menjadi khawatir jika dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak. Aina dan Misa sering dilihat sebagai satu set sejak sekolah. Dengan Misa hanya bergabung dengan guil karena Aina akan pergi ke sana. Aina menghibur Misa dan meyakinkan bahwa dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Aina terus bekerja di guild sambil mengalami banyak hal. Dia sangat terkejut betapa cepatnya Maris melewati dungeon. Suatu sore, setahun kemudian Maris melapor ke Aina bahwa dia mencapai lantai 10. Aina mengingatkan Maris akan kata-kata yang diabaikan tentang menuju lantai ke 10. Maris kemudian menepis semua itu dan mengajak Aina pergi untuk minum bersamanya. Aina berusaha menolak tawarannya dan ingin memisahkan pekerjaannya dari kehidupan pribadinya. Tetapi Maris tidak mau. Saat berada di bar, Maris meminta maaf pada Aina atas tindakannya setahun sebelumnya. Mengatakan padanya bahwa Aina adalah penasihat yang luar biasa. Aina kemudian bertanya mengapa Maris ingin menjadi seorang petualang. Dan Maris memberitahunya itu agar dia bisa membuktikan ke orang tuanya yang telah meninggalkannya. Sebulan kemudian, Aina didekati oleh atasannya, Rehmer. Rehmer bertanya bagaimana nasib Aina dalam kehidupan barunya sebagai pekerja guild. Aina mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Menyebutkan bahwa Aina mulai menjadi dekat dengan petualang yang ditugaskan padanya. Rehmer berterdiam setelah mendengar itu. Dan berkomentar bahwa Aina dan Misa masih belum mengalaminya. Rehmer menyarankan untuk tidak mendekati petualang yang ditugaskan. Karena akan sulit baginya nanti. Aina berdiri diam di Allah sementara Rehmer meninggalkan dirinya. Beberapa hari kemudian, Aina menjadi bagian dari kelompok yang memeriksa Bebel. Saat mereka tidak pergi, mereka melihat sekelompok orang membawa kembali mayat petualang yang sudah mati dari dungeon. Aina terkejut karena dia mengenali salah satu mayatnya, yaitu Maris. Petualang lain menilai luka yang dialami parti Maris dan menyimpulkan bahwa mereka diserang oleh bayi naga. Aina berusaha melepaskan diri dari fakta kematian Maris dengan memajamkan mata. Namun pikirannya masih membayangkan mayatnya. Aina dihadapkan pada kematian seorang yang dekat dengannya untuk pertama kalinya. Seolah kematian Maris adalah awal, membuat petualang lain yang didukaskan ke Aina juga mati. Aina mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian mereka. Bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Rekan kerjanya Rose menyuruh Aina untuk menahannya. Masih ada pekerjaan yang lain yang bisa mereka lakukan. Dan itu adalah kesalahan dari para petualang sendiri sehingga mereka bisa mati. Meskipun Rose berbicara seperti dia kesal, Aina juga dapat merasakan bahwa Rose juga merasakan kesedihan dalam ekspresinya. Beberapa hari kemudian, Aina dan Misa saling menghibur di dalam sebuah kamar. Petualang yang ditugaskan ke Misa juga telah meninggal. Keduanya berpegang tanangan dan duduk bersama sambil mereka menangis. Sekirat setelah itu, tidak seperti rekan kerjanya, Aina tidak menjauh dan menjadi dekat pada para petualang. Dia memastikan anak untuk menginstruksikan para petualang yang ditugaskan padanya seperti Dormul dan Lufis tentang berbagai hal di dungeon. Misa mulai meminta nasihat dari Aina dan Aina sendiri mulai mengatasi kematian petualang yang ditugaskan padanya. Empat tahun kemudian, Aina bertemu Belle Keraneo. Dia menyelesaikan pendaftaran Belle dan menyuruhnya kembali keesokan harinya. Di kantor, Rose yang sudah melihat berkomentar bahwa Belle akan mati secepat seorang petualang pemula. Aina mencoba memprotes tetapi dia tahu apa yang dikatakan Rose itu benar. Rose menanyakan preferensi Belle dan kemudian Aina memberitahunya bahwa itu adalah Luf. Rose bertanya kepada rekan kerjanya Shopee, apakah dia ingin menjadi penasihat Belle? Namun, dia menolak menjadi penasihat seorang petualang yang akan cepat mati. Aina kemudian memprotes keputusan mereka meskipun Rose bertanya kepada yang lain, apakah mereka ingin bertaruh seberapa lama Belle akan bertahan. Pada titik ini, Belle menjadi marah pada rekan kerjanya. Pada titik ini, Aina menjadi marah pada rekan kerjanya dan kemudian memutuskan untuk mengambil Belle sebagai petualang yang ditugaskan padanya. Aina membuat yang lain berjanji untuk berhenti bertaruh jika Belle bertahan selama lebih dari setahun. Keesokan paginya, Aina teringat kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya. Tahu dia terlalu bersemangat, kemudian dia teringat tentang Maris dan memutuskan untuk memberikan semua yang dimiliki untuk menjadi penasihat Belle. Aina kemudian memasuki ruang kerja yang dia tunggu dan kemudian menyapa Belle. Kemudian cerita beralih ke Wealth. Wealth memperbaris statusnya pada hari yang sama dengan Lily. Selain mendapatkan lebih banyak poin di status, dia memperoleh keterampilan baru bernama Varietas Barn. Alih-alih senang dengan pencapaian ini, Wealth malah mengkhawatirkan hal-hal lain dan lalu pergi membawa pedang sihir barunya yang tidak bisa dipatahkan ke Hespaistus di toko cabang di barat laut Orario. Wealth tertiam ketika Hespaistus melihat senjata itu. Wealth tidak yakin bahwa dia akan mendapatkan tanggapan yang baik, tetapi pada saat itu dia bisa berusaha lebih keras jika Hespaistus tidak mencukainya. Subaki yang juga berada di dalam ruangan mengulangi apa yang dia laporkan kepada Hespaistus sebelumnya tentang bagaimana Wealth telah membuatnya didanggian dan hampir tidak ada alat apapun. Akhirnya Hespaistus mengumumkan bahwa hasil dari pedang Wealth itu lumayan. Yang membuat Wealth senang karena itu berarti kemampuan dia telah meningkat. Wajah Hespaistus menjadi merah dan menawarkan untuk mengakui Wealth sedikit dan menawarkan untuk memulai setengah hubungan dengan Wealth sebelum akhirnya Wealth memotong pembicaraannya. Sayangnya Wealth telah salah paham disini dan tidak menyadari apa yang Hespaistus coba katakan dan malah bersembah untuk membuat pedang yang akan Hespaistus akui. Dan dia segera pergi. Wealth percaya bahwa Hespaistus mencoba memberitanya untuk tidak puas dengan posisinya saat ini dan untuk terus mencapai ketinggian baru. Hespaistus sendiri marah dan malu karena Wealth sama sekali tidak menyadari perasaannya. Setelah meninggalkan toko cabang, Wealth membiarkan kebahagiaannya meledak sangat gembira atas ucapan cukup lumayan dari Hespaistus. Wealth membenci pedang sihir sejak dia bisa menempa pedang itu. Tetapi dia merasa dia bisa sedikit mencintainya sekarang. Ketika Wealth mencapai Taman Pusat, dia melihat ke langit bertanya-tanya apakah Power sedang menonton dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Oke, sekian dari pembahasan untuk video kali ini. Dan ini masih merupakan setengah dari pembahasan Like Novelnya. Jadi buat kalian yang ingin ketemu mendengarkannya, kalian bisa subscribe channel ini dan like jika kalian suka. Dan komen jika kalian ingin memberikan masukan tambahan. Dan juga silahkan share ke teman kalian jika kalian ingin berbagi. Sekian dan goodbye.